informasi lainnya saudara jejak harimau Sumatera kembali terlihat di area perkebunan warga Moropulian tepatnya di hutan lindung yang berlokasi di RT16 RW4 Moropulian Kabupaten Patenghari ini membuat warga resah dan takut untuk melakukan aktivitas di kebun, jejak raja hutan itu terlihat saat pagi hari oleh seorang warga yang hendak pergi ke kebun, lantaran takut warga tersebut akhirnya melaporkan hal itu ke pihak terkait dan warga berharap teror harimau dapat segera diatasi kalau yang informasi-informasi sebelum yang ini sudah lama cuma yang jejak ini penemuan jejak ini tadi pagi lebih kurang jam-jam 8-9 berapa ekor kak kiraan untuk jejak kaki ini pak? kalau jejak kaki ini kalau dilihat dari jejaknya ini cuma satu ekor tadi kan sudah Mbak Binsa sudah ke sini Mbak Binsa Pak RT sudah sudah melihat masyarakat sudah banyak lah tadi kami kumpul di sini oke untuk jejak sendiri pak akhir putusnya di arah kemana itu pak? akhir putus kalau di sini di ujung kolongan itu cuma kami selusuri lagi tadi ada masuk ke kanan nah itu masuk ke kanan itu saya perhatikan ada jejak lagi di situ jadi mungkin dia ini nyebrang ke sana masuk ke hutan karet ini langsung ke sawit kawan itu bisa-bisa jadi kalau dia terus lurus bisa-bisa tembus ke daerah daerah teran di belakang teran apakah saya lihat sedikit tapi kalau dia ke kanan ini bisa jadi berbalik ke sini atau dia bisa ke talang minuman tapi kalau dia belok ke kiri bisa jadi putar-putar di hutan ini ditemu sepanjang jalan inilah kalau dia nyebrang jalan mau gak mau mungkin ke hutan sana lagi bisa dikasih pikirakan apa jejak itu bisa nembus ke kota jajak kita bisa nembus ke kota ada gak kira-kira bisa nembus ke kota untuk arah jejaknya sekarang wala waklam wala waklam wala waklam kena nengok kita putus di situ di seberang di kebun sawit kawan cuma kalau disitu kan sudah mengarah ke kota mengarah ke kampung kan itu untuk jarak dari jejak ini sama ke kota berapa jarak kalau jejak yang ini sekitar 2 kiluan lah di kurang 2 kilu ke kota ini kejajan di mana pak kejajan ini di mana pak ini di hutan lindung hutan lindung RT16 RT31 RW RW04 kontributor BTV Indra melaporkan dari petang hari